Pasca lebaran hingga saat ini harga telur ayam terus mengalami kenaikan. Jika awal bulan Juli lalu harga telur ayam dikisaran 27.000 rupiah, saat ini harga telur ayam kembali melonjak dikisaran harga 29.000 rupiah per kilogram. Salah seorang pedagang telur ayam menuturkan, lonjakan harga telur ayam tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu. Tahun lalu harga telur ayam paling tinggi yakni dikisaran 27.000 rupiah. Namun untuk di tahun ini mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi, hingga 29.000 rupiah per kilogram. Dari sananya kami kan barangnya banyak kosong. Kadang kita mengesan misalnya ambil 30 rekat untuk satu minggu. Memang barangnya yang kurang banyak itu mungkin masih terjadi. Padahal kami melihat orang itu antri ngambut telurnya banyak, mungkin dari sananya mungkin yang kosong. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan, Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tabalong karena di Elham. Tingginya harga telur ayam disebabkan karena ayam petelur betina kebanyakan dijual saat Ramadan lalu, sehingga berimbas kepada stok telur ayam yang menipis. Penyebab dari kenaikan harga telur tersebut memang dikarenakan karena stok yang kurang. Jadi semua pembeli yang ada di Tabalong biasanya dibatasi membelinya. Nah dibatasi, kenapa stoknya kurang? Karena alasan yang pertama diantaranya karena meningkatnya ayam akir petelur. Ayam akir petelur, sehingga ayam akir petelur itu dipotong untuk dijual. Mengambil momen yang pas pada waktu di bulan Ramadan kemarin. Jadi setelah bulan Ramadan jadi kekurangan ayam petelur. Memang yang dijual itu sebenarnya yang sudah hampir tidak berproduksi, sudah produksi menurun. Nah setelah bulan puasa kekurangan ayam petelur, sehingga produksinya otomatis menurun. Karena dimenambahkan, menurut survei yang dilakukannya di Pasar Tanjung sebelum lebaran lalu, kebutuhan telur ayam di Pasar Tanjung cukup tinggi, yakni dikisaran 2.400.000 butir per bulan. Sehingga telur ayam harus didatangkan dari Kabupaten Tetangga, karena produksi telur dari peternak Tabalong tidak mencukupi. Sherlino Varianti, TV Tabalong, melaporkan.